Segini gaji Komeng jika terpilih jadi anggota DPD-SI. Komedian senior Indonesia, Alfian Syah Komeng, menjadi sorotan warganet setelah ditemukan maju dalam pemilihan umum, pemilu, 2024 sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Daerah Pemilihan, DAPIL, Jawa Barat. Serlebih, Komeng terlihat tidak pernah berkampanye atau memasang baliho. Hal tersebut terjadi karena dirinya secara mengejutkan meraih raihan suara tertinggi, sementara dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD, DAPIL, Jawa Barat. Hingga tulisan ini dibuat. Jumat, 16 Februari 2024, pukul 2 siang.00 WIB, Komeng sudah meraih 10,71% atau 842,734 suara. Dari data di situs resmi KPU tersebut, Komeng menempati perolehan suara tertinggi dibanding 53 calon lainnya. Jika perolehan suara tersebut bertahan hingga penghitungan suara selesai, maka dapat dipastikan Komeng akan menjadi anggota DPD. Berikut tugas dan besaran gaji Komeng jika sudah menjadi anggota DPD. Mengutip dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MEPR, DPRE, DPD, dan DPAD, Dewan Perwakilan Daerah, DDPD, adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, Pemilu, Pasal 246. DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, Pasal 247. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Artinya, dalam hal ini, Komeng akan mewakili daerah Jawa Barat. Jika suara Komeng tetap unggul hingga akhir rekapitulasi, maka Komeng wajib memenuhi tugas dan wewenang sebagai anggota DPD. Juga dipastikan akan mendapatkan gaji dan tunjangan. Gaji pokok anggota DPR juga diatur dalam PP No. 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok lembaga tertinggi-tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang kehormatan anggota lembaga tinggi negara. Pada Pasal 1, besaran gaji pokok anggota DPR adalah Rp4,2 juta. Namun, gaji ini belum termasuk tunjangan lainnya, diantaranya uang sidang paket sebesar Rp2,2 juta, asisten anggota Rp2,250,000, tunjangan beras Rp30,090 per jiwa setiap bulan, tunjangan PPA Rp2,699,813, tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok atau Rp420,000. Tunjangan 2 anak sebesar 2% dari gaji pokok atau Rp168,000, tunjangan jabatan anggota Rp9,700,000 per bulan, tunjangan kehormatan anggota DPR Rp5,580,000 per bulan, tunjangan komunikasi anggota DPR Rp15,554,000 per bulan, bantuan listrik dan telepon Rp7,700,000.